Polisi terus kembangkan kasus pembantaian orangutan yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tiga tersangka yang merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit PT Susantri Permai pun terus diperiksa. Pihak perusahaan diduga mengetahui tindakan pekerjanya yang membantai, bahkan memasak daging orangutan tersebut. Orangutan ini mempunyai stigma, stigma ganas, liar, kemudian juga merusak. Sehingga begitu informasi adanya keberadaan orangutan di perkebunan milik PT Susantri Permai ini, salah seorang pelaku melakukan penembakan dengan menggunakan senjata, senapan angin sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga orangutan ini terkapan. Pembantaian orangutan kerap terjadi di Kalimantan. Kayasan Borneo Orangutan Survival Nyaru Menteng sering menemukan orangutan terluka bahkan mati dengan alami banyak luka tembak. Pihak perkebunan dianggap harus ikut bertanggung jawab. Semua perusahaan kelapa sawit menyadarkan karyawannya bahwa orangutan itu bukan hama. Yang ketiga, yang kami curiga, ini mungkin kalau kita lihat cara mereka melakukan pembantaian itu kayaknya biasa saja. Kami curiga sebenarnya mungkin 3-4 tahun yang lalu, hal yang lebih buruk dari sini sudah dilakukan di perusahaan itu. Jumlah populasi orangutan terus berkurang, meski terus dilakukan upaya penyelamatan. Alifungsi lahan hutan untuk perkebunan jadi faktor utama rusaknya habitat orangutan. Ini yang menyebabkan orangutan masuk ke perkebunan. Terima kasih.